Taman Langit Pangalengan, bukan hanya sekedar tempat camping biasa. Di sini alam dan kenyamanan bersatu. Suara burung, hening malam dan semilir angin, semuanya bersatu. Bercanda seakan mengajak kita ke atas awan. Selamat menikmati Taman Langit Pangalengan, di mana petualangan tak hanya berada di bawah langit, tetapi juga di atas awan yang mengeluk puncak keindahan alam. Ya, dan akhirnya kita sampai di Taman Langit, teman-teman. Menempuh perjalanan yang cukup lumayan dari kota Bandung, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya. Dan ini adalah tenda kita di sana, Ibu Negara lagi main handphone. Jadi kita dapat tenda yang tipenya Arpenas ya, dari Quechua. Isinya untuk 4 orang atau family for person, itu dari Quechua. Dan di sini kita enak banget, bisa dapat satu kayu bakar, terus juga di depannya ada meja untuk makan, kumpul keluarga seperti ini. Terus tepat di depannya juga, itu ada pembakaran untuk api unggun kalau nanti malam-malam. Udara di sini cukup lumayan dingin, walaupun sekarang bagi saya nggak terlalu dingin, mungkin nanti sore atau menjelang malam, atau mungkin bahkan subuh dan pagi-pagi itu pasti dingin banget. Karena kita ada tepat di atas gunung ya, 1670 mdpl kalau tidak salah. Dan kalau kita lihat ke sana, tepat dari sini, itu kita bisa dapat view sunset dan juga view sunrise. Tepat ke sana juga, kita bisa melihat dari sini pemandangan situ Cilenca yang keren banget teman-teman. Di ketinggian 1670 mdpl di atas permukaan laut, Taman Langit menyajikan pengalaman spiritual dengan keindahan alam yang tak terkalahkan. Setibanya di puncak, kita akan menemukan musolah yang bersih dan damai. Sebuah tempat suci untuk merenung dan berdoa bagi umat Islam di tengah-tengah kemegahan alam. Suasana yang tenang di sini memberikan kesempatan kepada kita untuk terhubung dengan diri sendiri sekaligus dengan alam semesta. Tidak hanya itu, fasilitas toilet yang tertata rapi dan bersih tersedia juga. Sekarang kita lihat toiletnya, toiletnya ada di sini. Di sini. Di sini. Nggak ada saya, nggak boleh makan dari sini. Di mana? Ini ke sini, ke kanan. Nah ini nih. Ya teman-teman, ini toiletnya bersih banget di sini dan banyak sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dikali dua, ada delapan belas toilet berjejer di sini. Airnya bersih dan mengalir. Toiletnya juga bersih banget. Ada toilet duduk sebelah sini dan toilet jongkok sebelah sini. Yuk. Di sini kita tidak perlu khawatir apabila perut mulai berbicara. Taman Langit Pangalengan memiliki kantin yang buka hingga pukul 11 malam. Kantin ini menyediakan beragam makanan ringan hingga berat. Suasana tetap menyenangkan meskipun diselimuti dengan kabut. Ibu udah lapat. Apa, May? Lapat. Bentar, nanti kita masak, oke? Ayo, May, kita masak baso, bawain kompornya. Canda tawa dan keceriaan kami semakin bertambah. Ketika kami memasak masakan yang berkuah untuk menghangatkan tubuh ketika kabut turun. Terus bawang putihnya juga belum. Oh iya. Mana kok? Nah, ini, May, bawang putihnya, May. Oh, yang tinggal. Oh, nice. Ada ibu, May. Iya, teman-teman. Ini karena lagi kabut, gemercik, gerimis kayaknya mulai muncul, mulai ada. Tapi masih aman sejauh ini, masih nggak terlalu deras. Hanya mungkin ini efek dari embun aja kali ya, dari kabut maksudnya. Dan Yajid masih tetap enjoy masak ya. Pokoknya kalau udah matang, nanti kabarin abah. Oke? Oke. Tidak lama berselang, hujan turun dari kabut yang lumayan besar. Ya, ini karena mungkin efek dari kabut turun ya. Jadi ada hujan sedikit. Nah, ini si Amai lagi ngamanin kayu nih, May ya. Kita amanin, May. Sok, angkat. Di mana? Di sini aja. Aduh, berat juga ya. Ya, teman-teman, ini mungkin karena efek dari kabut yang turun ya. Tapi hujannya nggak terlalu gede sih sebenarnya, cuman kecil gitu ya. Yajid juga masih asik masak-masak di sini. Sejauh ini masih kondusif. Nggak ada hujan yang lumayan gede. Tapi kabut di sini makin jadi, teman-teman. Makin gelap banget di sini. Tetapi, tanpa kehilangan semangat, kami dengan cepat berpindah ke dalam tenda. Untuk melanjutkan masak agar tubuh kami tetap hangat dengan masakan yang berkuah. Ya, dan akhirnya kita harus masuk ke dalam tenda, teman-teman. Masaknya karena di luar hujan ternyata. Tapi nggak gede sebenarnya. Hujannya karena efek kabut aja, gerimis. Jadi kita masaknya di dalam tenda ya. Tapi nggak di dalam layer kedua, di dalam tempat tidur. Masih di layer satu. Nanti mungkin kalau udah hujan reda, nanti kita balik lagi. Oke. Dan ternyata sesaat setelah kami selesai makan, hujan pun reda. Taman langit pengalengan ini kembali disambut dengan hembusan angin yang lembut dan cuaca yang mendukung. Keindahan alam yang disertai dengan angin sepoi-sepoi membuat kami semakin bersemangat untuk kembali mengeksplorasi. Akmal dan Yazid memutuskan untuk membuat momen tak terlupakan ini dengan bermain layangan. Meskipun hanya menggunakan seutas tali yang diikatkan dengan tali rapiah, kegembiraan mereka seolah tak terhingga. Dengan layangan yang berkibar di udara, terlihat kegembiraan dan takjub mereka menjadi bagian dari harmoni alam yang menyenangkan. Angin yang lembut membuat layangan tidak susah untuk diterbangkan, menciptakan pertunjukan alam yang sederhana tapi indah, seiring dengan semangat petualangan yang tak pernah surut. Ya teman-teman sekarang waktu menunjukkan pukul 15 lebih 4 menit dan kabut mulai turun, pandangan kita jadi terbatas di belakang saya di sana. Itu kalau siang-siang tadi kelihatan banget situ cilenca dan juga pemandangan hijaunya kebun teh. Seru banget. Tapi sekarang jam 3 pandangan kita ke sana jadi terbatas ya, jadi kita nggak bisa lihat situ cilenca. Terus badan saya masih terasa anget-anget aja, padahal ini di atas gunung 1670 MDPL. Suacanya masih terkendali, cuma kabut aja yang bikin kita agak-agak kaget, takut hujan. Tapi sebenarnya hujan juga nggak masalah, mungkin hujan juga akan nambahin suasananya lebih syadu lagi gitu ya. Sekarang aku sama kamu ke atas. Sejuk bro. Bagus dong. Kabut tapi sayangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.